Halo selamat datang di channel mama kitchen hari ini mama akan berbagi cara membuat isian dari matabak telur jangan lupa klik subscribe dan juga loncengnya ya sahabat oke langsung saja kita masuk ke bahan-bahannya bahan-bahan yang kamu perlukan adalah 250 gram daging sapi kemudian haluskan atau cincang itu tergantung dari selera kamu kemudian bumbu halus bumbu halus yang diperlukan adalah 8-11 siung bawang merah 6 siung bawang putih 5 butir kemiri rasa dan juga aroma kita membutuhkan bumbu kering 1 sendok makan bubuk kari 1,5 sendok teh bubuk merica 1,4 sendok teh bubuk pala 1,5 sendok makan garam atau sesuai selera 1,5 sendok teh gula pasir kemudian 1 buah bawang bombay cingkang kasar bawang bombay selanjutnya bahan yang diperlukan adalah kentang kupas kentang sebanyak 400 gram kemudian cuci bersih setelah kamu cuci bersih jangan lupa untuk direndam di dalam air hal ini agar kentang tidak menghitam lalu kentang dipotong menjadi kotak-kotak kecil setelah kentang kamu potong kotak-kotak kecil maka panaskan wajan dan masukkan 1 sendok makan minyak setelah minyak panas kamu bisa mulai menumis bumbu halus tumis bumbu halus sambil terus diaduk dengan api kecil sampai bumbu terasa tercium aroma harumnya setelah bumbu halus menjadi harum kemudian langsung masukkan daging yang sudah dihaluskan masak sampai daging agak berubah warna kemudian tambahkan garam dan merica sambil terus diaduk kemudian masukkan bawang bombay lalu kentang dan aduk-aduk rata setelah diaduk rata dan agak menyusut maka tambahkan bubuk pala gula pasir dan bubuk kari kemudian apabila kentang masih terasa agak keras maka kamu bisa menambahkan air tadi mama pakai air sekitar 50 ml kemudian aduk terus sampai kering dan benar-benar masak nah ini dia hasil dari isian martabak telur yang sudah matang dan sudah siap untuk kita pakai untuk isian dari martabak telur bisa juga untuk isian dari martabak mesir karena tadi kita ada pakai bubuk kari ya dan untuk resep kulit kulit dari martabak yang super lentur kamu bisa klik di pojok atas terima kasih ya sahabat kamu sudah nonton video mama hari ini sampai ketemu di video-video mama berikutnya selamat menikmati di video selanjutnya selamat menikmati